Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan video kali ini saya akan sedikit membahas tentang insektisida biologi Nah kebetulan insektisida biologi yang saya akan jelaskan yaitu mempunyai merek dagang Turek Nah jadi Turek ini adalah salah satu produk dari perusahaan cat kapal terbang Atau dari perusahaan multisarana indotani ini yang pemegang pendaftarannya ya Nah terus dengan berat bersih 100 gram Turek ini kalau di daerah saya ini harganya 45 ribu rupiah Nah jadi ini termasuk insektisida yang harganya lumayan cukup mahal ya Artinya bisa dikategorikan harganya itu menengah ke atas lah mahal ini Karena dengan bobot 100 gram ini harganya 45 ribu ini tergolong mahal kalau menurut saya Nah dengan cara kerja biologi ini bukan kimia ya Jadi insektisida Turek ini yang mempunyai bahan aktif basilus turingensis faraizawai strain Ini berbeda ya dengan insektisida kimia Nah dari perusahaan cat kapal terbang itu kan memproduksi juga insektisida kimia Nah seperti ada insektisida winder terusan raiden terusan yang untuk ulatnya itu kan ada crumble Nah namun insektisida Turek ini berbeda dari ketiga insektisida tersebut Nah terus insektisida Turek ini adalah hamas asaranya untuk mengendalikan hamas jenis ulat Seperti ulat penggerek buah, ulat perusak daun, ulat penggulung daun Nah ini bisa dikendalikan dengan insektisida Turek Nah dengan cara kerja biologi tentunya insektisida ini tidak langsung membunuh hamas asaran ketika kita melakukan penyemprotan Nah ini ada jarak waktu tersendiri untuk bisa mengendalikan hamas Nah berbeda dengan insektisida crumble Nah misalkan ya kalau insektisida crumble itu kan bahan aktifnya kalau nggak salah itu emamekin bin jowat ya kalau nggak salah Nah itu sama juga dari cat kapal terbang Nah itu apabila kita aplikasikan ke tanaman atau kita semprotkan ke tanaman yang ada hama ulatnya Maka kalau larutan semprot yang kita semprotkan mengenai hama Maka hama tersebut akan tewas ya atau akan mati Karena sifat dari insektisida crumble itu adalah insektisida kimia atau insektisida sintetis Nah berbeda dengan insektisida Turek yang memang bekerjanya melalui biologi Jadi biologi ini kan bisa kita lihat dari bahan aktifnya ya basilus Nah ini artinya dia mengendalikan jamur ya kalau nggak salah Nah jadi larutan yang kita semprotkan dari insektisida Turek ini Terus jatuh ya di tanaman Nah terus dalam tanaman ini insektisida atau larutan insektisida Turek ini Akan menjadi jamur ya Lalu jamur tersebut akan bisa membunuh hama ya Atau menjadi racun bagi hama ya Soalnya kemarin saya sempat kedatangan formulator dari cat kapal terbang Nah jadi ada dua cara kerja dari Turek ini ya Yang satunya itu meracuni melalui racun perut Nah terus yang satu itu meracuni karena dia menjadi bakteri yang bisa merugikan hama ulat tersebut Nah penjelasannya kurang lebih seperti itu Nah terus seperti yang saya katakan tadi Ini tidak bisa langsung membunuh hama sasaran Dan butuh waktu sekitar 3-4 hari Ya lama-lamanya sih biasanya 4 hari lah Baru kita bisa melihat reaksi ya Daripada insektisida Turek tersebut Jadi saya ulangi lagi Kalau insektisida Turek ini biologi sifatnya Atau hayati ya Atau lebih mudahnya itu organik lah Nah terus kalau insektisida crumble itu kimia Nah jadi perbedaannya kalau yang crumble atau yang kimia Itu bisa langsung membunuh hama sasaran Atau membahas ini hama sasaran Yang kimia Nah terus yang biologi Ini tidak bisa langsung membunuh hama sasaran Jadi butuh waktu sekitar 3-4 hari Jadi kawan-kawan petani ini jangan kaget ya Apabila belum pernah mencoba insektisida biologi Terus menggunakan insektisida biologi setelah disemprotkan Biasanya kan kalau petani yang agak telaten Setelah disemprotkan Dia akan keliling melihat kondisi tanaman Dari tanaman tersebut Apakah hamanya tewas apa enggak Nah biasanya dikelilingin Nah nanti setelah dikelilingin Setelah menggunakan insektisida biologi Namun hamanya tidak tewas Itu jangan langsung menjas Kalau memang Atau mengklaim ya Kalau memang insektisidenya tidak ampuh Seperti itu jangan Karena memang kalau yang sifatnya biologi itu Memang butuh waktu Soalnya kemarin Ada kawan petani yang datang ke lahan Mengatakan kepada saya Katanya Wah kalau pakai insektisida Jenis Apa namanya Organik Jenis hayati Jenis biologi itu tidak ampuh Katanya tidak bisa membahas mihama Terus Lama katanya Katanya tidak ampuh lah Harganya mahal Dan yang lain-lain lah Sebenarnya bukan seperti itu Memang butuh waktu Kalau yang namanya hayati itu kan Sifatnya ada yang mengusir Ada yang memang Dia sifatnya menjadi jamur Lalu jamur tersebut akan Meratuni hama tersebut Nah terus Memang ada juga yang membunuh Namun dalam Membunuhnya itu Butuh waktu yang agak Lumayan lama Sekitar 3 sampai 4 hari Nah kurang lebihnya seperti itu Nah selain itu Yang harus saya Tambahkan lagi Yaitu dosisnya ya Biasanya dosisnya ini Saya gunakan dalam Satu saset Ukuran 100 gram Saya gunakan untuk 4 tangki ya Ukurannya untuk 4 tangki Ya kalau di fase pertumbuhan Atau fase awal Kita bisa menggunakan Bisalah satu saset ini 5 tangki Kita irit-irit saja Yang penting Irit tapi rutin Jangan dosisnya banyak Terusan Dalam penyemprotan itu Jarang-jarang Nah terus Insektisida ini Ini Saya gunakan ini Untuk mengendalikan Hama ulat yang ada Di tanaman cabai Terus tanaman tomat Terus tanaman Kacang-kacangan Nah terus Tanaman semangka Nah selain untuk Tanaman semangka Dan kacang-kacangan Terus tomat Dan cabai Ini bisa juga untuk Tanaman seperti Bunga kol Terusan kubis ya Nah itu Namun kalau bunga kol Dan kubis Memang saya Belum pernah Membudidayakan Karena di daerah saya ini Memang Datarannya itu Dataran rendah ya Jadi Jarang sekali petani Yang membudidayakan Tanaman seperti Kembang kol Terusan kubis ya Saya pun sendiri Belum pernah Jadi Yang saya gunakan Hanya Yaitu tadi Tanaman cabai Terusan tomat Semangka Melon Nah itu Untuk mengendalikan Haman jenis ulat ya Nah kurang lebihnya Seperti itu Nah mungkin Nah ada lagi tambahan ya Kalau bisa Untuk Penggunaan insektis Daturaik ini Kita menggunakannya Yaitu dari Awal ya Artinya dari fase Vegetatif ya Sampai fase generatif Nah jadi dari fase Mulai pertumbuhan Soalnya dulu itu Saya pernah menggunakan Insektisida Turek ini Di fase generatif Karena memang Dalam fase Vegetatifnya Saya belum pernah Mengenang Atau mendengar Insektisida Turek Nah setelah saya dengar Katanya memang Insektisida ini cukup Lumayan ampuh Untuk mengendalikan Hama Namun karena memang Dari awalnya Saya sudah sering Menggunakan insektisida Kimia Nah terus mungkin Lama-kelamaan Si hama itu Menjadi resistensi Atau kebal Nah kalau kita Menggunakan insektisida Yang sifatnya Biologis Seperti ini Memang kurang Agak lumayan Susah ya Agak susah Untuk mengendalikan Hama yang memang Sudah kebal Atau sudah resisten Nah kalau bisa Kita dari fase Pertumbuhan ya Sudah menggunakan Insektisida Biologi Karena memang Sifat biologi ini Setahu saya Dan pengalaman saya Juga di lapangan Tidak menyebabkan Hama menjadi resisten Atau tidak menyebabkan Hama menjadi Kembal ya Walaupun itu Berulang-ulang Dari beberapa Siklus hidup Hama-ula tersebut Nah mungkin Cukup Itu saja Penjelasannya Apabila ada yang Kurang jelas Silahkan tanyakan Di kolom Komentar ya Untuk kawan-kawan Nah terus Apabila video ini Bermanfaat Silahkan di like Dan di subscribe Channelnya Sekian Terima kasih Terima kasih